Intro Istilah Justice Collaborator santer terdengar khususnya dalam penanganan kasus pidana tertentu Istilah tersebut didapat dari Konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003 Pasal 37 yang disahkan menjadi Undang-Undang No. 7 tahun 2006 di Indonesia Definisi Justice Collaborator adalah seseorang yang bersedia bekerjasama dalam penyelidikan atau penuntutan dengan penenggak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana yang terorganisir tindak pidana yang dimaksud seperti kasus pembunuhan korupsi dan terorisme Untuk menjadi seorang Justice Collaborator ada syarat yang wajib dipenuhi salah satunya dia bukan pelaku utama atas tindakan pidana yang bergulir Justice Collaborator harus mengakui kejahatan atau perannya dalam kasus kejahatan tersebut dan bersedia bersaksi dalam pengadilan Di Indonesia, Justice Collaborator diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2011 dan peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM Jaksa Agung, Kapolri, serta KPK Peran Justice Collaborator dikategorikan sangat berbahaya karena berdasarkan keterangannya kasus pidana bisa terungkap Saksi Justice Collaborator ini akan mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Di Indonesia ada beberapa kasus yang memunculkan seorang Justice Collaborator diantaranya Tommy Sumardi dalam kasus pelarian Joko Chandra terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagi Bank Bali Mateus Joko Santoso terpidana kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 dan Agus Chondro Praito terkait kasus korupsi pemilihan Miranda Gultom sebagai deputi gubernur Bank Indonesia Peran Justice Collaborator sangat dibutuhkan dalam kasus pidana apapun untuk mengungkap kebenaran yang selama ini ditutupi demi kepentingan kelompok tertentu Anur Gewang, CNN Indonesia